Hai, selamat datang kembali di channel saya dengan Alvia Hai semuanya, apa kabar? Udah lama banget aku gak upload video, mohon maaf banget ya karena ada kesibukan yang bener-bener susah bagi waktu buat upload video dan kini aku mau aktif lagi di Youtube sebenernya banyak banget yang masih nanya-nanya gitu lewat DM Instagram, lewat komen di Youtube juga lewat apa namanya, ada yang bales IG story aku pokoknya masih banyak banget yang nanya, yang masih belum paham, padahal aku udah bikin video-video syarat kuliah perawat terus udah bikin video apa namanya, Q&A juga tapi temen-temen masih banyak banget yang nanya Kak, tingginya kalau tingginya kurang 150 gimana? kalau tinggi badannya lebih dari 150 gimana? dan ada banyak banget yang nanya kalau lulusan selain IPA itu bisa masuk gak? padahal aku tuh udah jawab semuanya di video-video sebelumnya jadi temen-temen tolong di cek lagi tolong tonton video aku yang kemarin-kemarin disitu aku udah jelasin semua ya temen-temen mulai dari syarat kuliah perawat biaya kuliah perawat dan lain-lain masih banyak juga buat temen-temen yang baru mampir jangan lupa subscribe ya dan jangan lupa like dan komen di video kali ini sesuai dengan judul di thumbnail yang temen-temen lihat di video ini aku bakal ngejelasin ulang syarat kuliah keperawatan atau syarat-syarat masuk kuliah keperawatan tahun 2020 buat temen-temen yang masih ragu yang masih pilih-pilih pasti ini banget kan bingung banget apa sih syarat kuliah perawat apa aja terus tesnya gimana dan lain sebagainya nah ini aku bakal bikin video yang lebih update lagi di tahun 2020 oke langsung aja gak usah lama-lama lagi kita simak apa aja sih syarat kuliah keperawatan di tahun 2020 ini oke untuk syarat yang pertama adalah rapot terakhir atau ijasa jadi nilai rapot temen-temen di semester 5 atau di kelas 12 semester 1 atau temen-temen ijasanya udah ada dan sudah dibagikan boleh temen-temen mencantumkan ijasa juga ya temen-temen yang kedua adalah surat keterangan kelakuan baik atau SKCK jadi buat temen-temen yang mau daftar kuliah keperawatan harus bikin surat keterangan kelakuan baik waktu aku dulu itu aku bikinnya di dua tempat yang pertama di sekolah aku dan yang kedua itu di kantor polisi kita apa namanya dinyatakan bebas dari narkoba dan berkelakuan baik biasanya akan dikasih surat dari sekolah dan dari kantor polisi tapi dari kantor polisi setempat kita yang datang sendiri ke sana tapi kalau di sekolah kita minta di guru BK atau di TU juga bisa syarat masuk ke keperawatan yang ketiga adalah pas foto ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing dua lembar nah itu backgroundnya ada yang background merah dan ada yang background biru tergantung institut kita mintanya background warna apa gitu ya teman-teman syarat kuliah yang keempat adalah fotokopi piagam penghargaan atau fotokopi prestasi penghargaan prestasi kita gitu buat teman-teman yang sering banget ikut lomba terus dapat piagam penghargaan dapat sertifikat itu penting banget ya teman-teman jangan dibuang jangan buat bungkus kacang karena itu penting banget untuk memudahkan kita masuk ke suatu institusi apalagi di keperawatan gitu jadi nanti si sertifikat-sertifikat itu bakal diseleksi oleh tim pendaftaran itu biasanya akan dicari mahasiswa yang mempunyai prestasi yang mempunyai bakat nanti dikembangkan di kampusnya aku juga dulu sering banget ikut lomba dan terus aku dibikinin satu video klip dan cover lagunya Nisa Sabian itu juga karena dulu piagam-piagam aku itu diseleksi sama pihak kampus seperti itu syarat yang kelima yaitu adalah tinggi badan nah tinggi badan untuk perempuan minimal 150 cm dan untuk laki-laki 155 cm jadi buat teman-teman yang masih bingung banget minimal tinggi badan itu berapa nah itu dia ya teman-teman jadi kalau teman-teman masih bingung ataupun masih ada yang mellow gitu berat karena tinggi badannya kurang dari 150 cm teman-teman jangan khawatir karena biasanya dari tim penerimaan mahasiswa baru itu memberi waktu satu atau dua bulan untuk menambah tinggi badan kita gitu dianjurkan untuk renang minum susu dan makan-makanan yang bergizi seperti itu olahraga karena dulu juga aku waktu daftar itu tinggi badan aku tuh 148 ya teman-teman kurang 2 cm bayangin terus aku dikasih waktu 3 bulan karena aku daftar itu Februari dan bulan Juni itu harus udah nambah tinggi badan aku sebisa mungkin aku sering minum susu terus aku olahraga lari dan makan-makanan yang bergizi nah alhamdulillah saat masuk bulan Juni akhir itu aku tinggi badannya udah nambah 2 cm jadi 150 pas banget tapi sekarang alhamdulillah udah 152 teman-teman jangan khawatir walaupun ada yang bilang umur 17 udah gak akan bisa tinggi lagi atau pertumbuhannya udah selesai enggak kok teman-teman kalau teman-teman rajin olahraga teman-teman makan-makanan bergizi dan rajin minum susu insya Allah teman-teman tinggi badan akan nambah ya teman-teman karena pertumbuhan kita juga masih bagus sampai umur 27 tahun terus juga buat teman-teman yang mellow gitu kan karena tinggi badannya kurang jangan khawatir banget teman-teman masih bisa coba kalaupun gak bisa keperawatan bisa kebidaan karena bidan juga di bawah 150 insya Allah masih bisa apalagi di prodi RO atau refraksi optisi kesehatan masyarakat itu masih bisa juga di bawah 150 cm kayak gitu kenapa sih gitu kan banyak yang nanya harus minimal tinggi badannya 150 gitu kenapa sih nah teman-teman banyak banget yang gak tau kenapa ada kriteria tinggi badan gitu ya itu tuh untuk memudahkan para perawat gitu untuk tau sendiri kan yang impusan itu tinggi kalau kita pendek itu maksudnya kurang dari 150 430 itu bakal menyusahkan kita untuk mengganti cairan infus gitu kan apalagi yang tiangnya tinggi emang bisa kita turunin dulu si tiangnya tapi kan kelihatannya kurang apa gitu kan terus juga memang terus juga kan kayak dorong-dorong pasien juga emang harus butuh tenaga yang lebih gede tenaga yang lebih besar dan tinggi badan juga emang benar-benar diperlukan ya teman-teman seperti itu kalau untuk berat badan berat badan itu tidak ada apa namanya tidak ada masalah ya teman-teman mau kalian berat badannya di atas 60 mau di bawah 60 itu tetap bisa ya teman-teman karena yang penting teman-teman tidak kekurangan gizi atau lebih bagusnya lagi sih berat badannya ideal ya teman-teman jadi untuk berat badan tidak terlalu dipermasalahkan kecuali dengan tinggi badan seperti itu syarat yang ke-6 yaitu surat keterangan dinyatakan teman-teman itu sehat dan tidak buta warna nah jadi saat pendaptaran aku dulu tuh bikin surat keterangan sehat jadi aku ke dokter dulu tes darah dan lain sebagainya di puskesmas gitu kan nanti kita dapat surat keterangan sehat gitu nah itu dicantumkan dilampirkan di berkas-berkas yang akan kita sampaikan ke institut kita gitu untuk tes buta warna juga nanti kita akan ada tes kesehatan jadi pas kita tes masuk ke kampus kita akan tes wawancara dan tes kesehatan biasanya situ juga kita diambil darah tes urin berat badan dan tinggi badan terus tes buta warna juga nah buat teman-teman yang belum apa namanya lihat video aku jangan lupa lihat video cek buta warna disini karena teman-teman bisa tampak ke dokter teman-teman bisa belajar cek buta warna ya teman-teman mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat tidak ada buta warna dan bisa masuk kuliah ke keperawatan nah teman-teman khususnya untuk yang mau daftar di stikestermahusada bandung di tempat aku kuliah disana sudah menerima jalur jalur D3 opometri atau menggunakan KIP ya surat Indonesia pintar jadi buat teman-teman yang punya KIP dan ingin masuk kuliah keperawatan teman-teman bisa menggunakan kartu itu ya teman-teman karena baru tahun ini diadain seperti itu oke teman-teman mungkin itu aja video singkat dari aku mengurak semua pertanyaan pertanyaan teman-teman dan update tentang syarat kuliah keperawatan tahun 2020 ini mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi sebuah acuan atau apa motivasi buat teman-teman yang mau masuk keperawatan semoga kalian suka dengan video ini jangan lupa like kalau kalian suka jangan lupa share juga ke teman-teman kalian biar semua tahu apa aja sih syarat kuliah keperawatan oke itu aja mohon maaf bila ada kesalahan terima kasih udah nonton video aku bye see you assalamualaikum bye bye bye